Pemeriksa sidang, tuntutan kepemilikan narkotika jenis sabu sebanyak satu ton terhadap delapan terdakwa digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan Rabu Siang. Dalam sidang ini, kedelapan terdakwa asal Taiwan dituntut hukuman mati oleh jaksa penutup hukum. Pengadilan negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang tuntutan kepada delapan terdakwa penyelidupan sagu seberat satu ton asal Taiwan yang ditangkap di pantai Anyer, Cilegon, Banten pada bulan Juli tahun 2017 lalu. Para terdakwa memiliki dua peran yang berbeda dan berkasnya terpisah. Lima terdakwa yang berperan sebagai pihak yang berada dan bekerja di kapal Wanderlust yaitu Juang Jitseng, Sun Kuo Tai, Sun Chi Feng, Kuo Chun Yuan, dan Se Chi Hong dituntut hukuman mati. Tuntutan mati juga diberikan kepada tiga terdakwa yang berperan menyebut barang bukti satu ton sabu di pantai Anyer. Yaitu Juang Jiu, Cilegon, dan Su Yung Lee. Mereka didakwa melanggar pasal 114, Yungto pasal 132 undang-undang tentang narkotika. Yang kami tuntut dengan pidana mati sesuai dengan jumlah barang yang sekian banyak dan kemudian sangat perhatian pemerintah bahwa kita sedang kejar-kejarnya memberantar sidang-dana narkotika. Sementara itu para terdakwa akan mengajukan peridoi atau pemilaan atas tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum. Penyelundupan satu ton sabu di pantai Anyer diungkap pada tanggal 13 Juli 2017. Sabu diangkut dari perairan Myanmar oleh lima kru kapal Wanderlust yang bertolak dari pelabuhan Kaesong City, Taiwan. Saat penangkapan, satu tersangka terpaksa ditembak dan tewas karena mencoba melawan petugas. Masuknya narkotika dalam jumlah yang sangat besar di Indonesia, menjadi lampu merah bagi aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas pada bandar dan pengedar narkotika. Dari Jakarta, Elmi Sejangbati, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!